Assalamualaikum Bang Ahmad Qasirudin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah panas tadi Poin-poinnya Muhammad Rizal Afadillah ini Lugas gitu ya To the point gitu ya Sangat terang lah penderang Seperti apa Sebetulnya kita memahami Realitas politik yang sekarang ini Ada di tenang-tenang kita Nah menurut Bang Ahmad Qasirudin Sesungguhnya fakta ini Menggambarkan soal Seperti apa sih dalam kehidupan kepartian Kita dalam pinggai demokrasi ini Terutama kalau kita melihat Selalu begitu nuansanya Antara fakta politik Dengan fakta hukum Fakta hukum dengan fakta politik Ada satu yang tidak bisa dibisahkan Seperti apa bacaan Anda melihat Kasus secara spesifik Maupun ini sebagai bagian dari Realitas kehidupan politik yang sekarang ini Hadir di tenang-tenang kita Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya siapa Pembicara yang lainnya ada Bang Rizal Bang Yami Tadi juga sudah ada Bang Andi Juga yang lainnya Yang akhirnya bisa Berkumpul Dan juga Para partisipan dan netizen Yang mengikuti siaran ini secara langsung Jadi yang pertama Ya ini berkaitan dengan fakta ya Saya justru ingin mengoreksi Apa yang disampaikan oleh Cak Pajar Penyawa Bukan keliru Tapi ada Fakta yang lebih tepat Untuk menggambarkan Kasus partai demokrati Kalau kita bicara tentang Hostile takeover Itu masih ada motif Motif lain ya Ini orang tadi sebenarnya Ingin membangun usaha Ketika sebuah perusahaan Di Takeover secara Hostile itu kan Usaha itu tetap jalan Bahkan bisa dikapitalisasi Karena mereka punya tujuan Mengambil alih untuk mengembangkan Mengambil alih untuk membesarkan Dan tidak ada hubungan langsung Dengan market Market tetap terjaga Karena market tidak tahu Disuruh di dalam perusahaan itu Yang mereka tahu adalah Produk yang dihasilkan Perusahaan Sepanjang produk tadi Memang memenuhi kebutuhan market Maka perusahaan tadi tetap jalan Dan apalagi ketika orang Melakukan postal takeover Tadi membawa dana yang besar Bisa melakukan produksi secara massal Perusahaan tadi jadi lebih besar Jadi Meskipun caranya kasal Postal takeover itu Tapi ada motif-motif Untuk membesarkan Ada juga sih motif Untuk merusak saja juga ada Tapi dalam kasus Pas partai demokrat ini Saya lebih senang Menjubutnya dengan istilah Destruktifikasi partai politik Cara untuk merusak Partai politik Ya caranya Muldoko ini Karena saya yakin Ketika partai demokrat Mampu diambil alih Muldoko Partai demokrat bukan berkembang Elektabilitasnya tidak akan naik Bahkan malah hancur Siapa yang mau memilih Muldoko Siapa yang mau memilih Johnny Allen Ingat kita tidak bisa memisahkan Antara partai politik Dengan figur-figur orang di dalamnya Kalau kita bicara partai Gerindra Itu pasti Prabowo Partai Gerindra tanpa Prabowo Bukan partai Gerindra Kalau kita bicara PDIP Itu Megawati PDIP tanpa Megawati Bukan partai PDIP Dan boleh jadi ketika Megawati lengser Terjadi perbutuhan kekuasaan pasal itu Saya hakul yakin Elektabilitas PDIP akan jatuh Turut Kalau kita bicara Misalkan Partai Demokrat Ya SBY Terlepas suka tidak suka Itu adalah Bagian yang tidak terpisahkan Dan itu adalah jaminan Dari elektabilitas Partai Demokrat Ada sosok-sosok yang Ikut mengatrol Elektabilitas Partai Demokrat Termasuk AE SB Dan berbagai tokoh-tokoh Yang itu sudah dikenal publik Kalau tiba-tiba diambil alih oleh KSP Muldoko Memangnya Siapa yang memilih KSP Muldoko Makanya saya berulang kali Menyampaikan Muldoko ini Bukan jenderal strategi Seperti SBY Bukan juga jenderal lapangan Yang menguasai lapangan Dia jenderal pelaksana tugas Dia hanya menjalankan Satu skenario yang sudah ditetapkan Bahkan dia sendiri tidak tahu Rincian skenario itu Bahkan Gambaran utuh tentang skenario kudeta Bisa jadi dia tidak tahu Maka saya tegaskan Dalam kasus ini Ini bukan hanya soal KSP Muldoko Soal KLB Apal-Apal Tidak Ini ada kekuatan di balik itu Dan Saya tidak seperti yang lain Tutup-tutup Saya katakan ini ada istana Di baliknya Sederhana saja Untuk mengkonfirmasi ada istana Pertama penyelenggaraan itu Dilakukan di tengah pandemi Dan tidak ada intervensi Dari kekuasaan Kita-kita mau demo Kecil-kecilan saja Pasti diintervensi Dan kita tidak bisa terima Pernyataan Kapolri Yang menyatakan tidak memberikan izin Memang penyelenggaraan itu Tidak butuh izin Hanya pemberitawan Kita bicara tentang Menyampaikan pendapat Tapi kalau dalam kongres Itu butuh izin Dan persoalannya Bukan masalah izin Tidak dikeluarkan Kenapa tidak dibubarkan Hal itu juga pernah terjadi Pada kasus kami Di Surabaya Saat Pak Apa Mantan Jenderal TNI juga Gatot Nurmantio Mengadakan acara Itu bukan masalah soal Tak berizin Dibubarkan Sekarang pada kasus KLB Abal-Abal ini Dibubarkan tidak Tidak Itu mengkonfirmasi Ada istana Dan istana Bungkam beberapa hari Setelah didesak publik Keluar Jurus lama Apa Terkejut Kaget Tidak tahu apa-apa Kemudian Ini bukan gendak istana Itu cara-cara Yang sudah mudah Dibaca oleh publik Dan sekali lagi Saya katakan Apa yang disampaikan oleh Bang Andi Malarang Yang tadi Tidak mencerminkan Suasana kebatinan Sesungguhnya Di Partai Demokrat Beliau hanya Menyampaikan Satu pandangan Yang berkaitan Dengan etalase Partai Demokrat Pandangan formil Partai Demokrat Pandangan materi Tidak demikian Saya yakin itu Kenapa? Ini proses politik Ini persoalan politik Tidak bisa Dengan kalkulasi hukum Yang seperti Dijetarangkan tadi Sekarang kalau kita Bicara tentang norma Kalkulasi hukum Saya mau ingatkan Tentang kasus Hizbut Tahrir Indonesia Apa yang salah Dari Hizbut Tahrir Indonesia Apa yang kurang Dasar hukum Dari Hizbut Tahrir Indonesia Apa yang tidak bisa Dilakukan penguasa Kepada Hizbut Tahrir Indonesia Kurang hukum Kurang dasar Keluarkan perpuh Kalau dalam Kasus demokrati Saya tidak merinci Teknis-teknis Untuk menekuk Partai Demokrat Mudah Banyak Celah Bukan hanya Melalui gugatan tadi Kalau gugatan itu Panjang Yang disebutkan Bang Yani tadi Harus ada Keputusan dulu Baru bisa melegitimasi Ada cara-cara Yang lain Yang itu Organ kekuasaan Yang bisa mengeluarkannya Kenapa? Karena hukum itu Produk politik Nah kalau sudah demikian Memang problemnya Adalah norma Yang mengatur Kita bernegara Itu apa? Apakah norma politik Atau norma hukum Yang tidak bisa diketakati Kalau kita bicara Kedaulatan itu Ada di tangan syariat Baru tidak bisa Berkata apa-apa Semua partai Karena semua tunduk Pada Al-Quran dan Asuna Tapi sepanjang Kedaulatan itu Ada di tangan rakyat Sementara rakyat itu Adalah Apa namanya Manusia Dan manusia rakyat Tadi diwakil oleh DPR Dan DPR tadi Dikendalikan oleh Sebelas partai politik Maka sesungguh Yang terjadi adalah Kedaulatan partai politik Sebelas partai politik Itu hukum itu Milik mereka Dan pada akhirnya Secara sustansial Juga bukan partai politik Kalau mengutip Pernyataan dari Bambang Sucapio Yang berkedaulatan Itu adalah Pemilik modal Oligarti Karena mereka bisa Menyetir partai politik Satu partai katanya Butuh cuma Satu triliun Kalau sebelas partai Kan cuma Sebelas triliun Itu untuk kalkulasi Paling murah Oke lah Tadi katakanlah Sepuluh triliun Satu partai Satu sepuluh triliun Kecil angka itu Kalau untuk membarter Dengan dikeluarkan Undang-Undang Migas Kemarin Undang-Undang Minerba Sehingga para korporat Itu kapitalis Asing atau menasing Itu bisa berkuasa lagi Mengurup kekuayaan SDA kita Kecil Meluarkan uang Untuk membiayai partai politik Itu Jadi bukan 50-50 ini Bukan 90-10 Seperti dikatakan Bang Yang 100% Kekuasaan Bisa ambil alih Maka saya katakan Ini gak bisa lagi Demokrat Plying victim Atau kritik yang disampaikan Bang Rizalati Tepat sekali Karena apa Ini persoalannya adalah Kekuasaan ini Tidak lagi Mengadopsi nilai-nilai Sebagaimana yang diadopsi Oleh orang lain Mungkin partai demokrat Dengan berbagai catatan hukumnya Saya juga punya catatan sendiri Masih memiliki etika moral Yang itu dipegang oleh SBI Tapi apakah itu Akan diadopsi oleh Kekuasaan yang hari ini Berkuasa Oh tidak Berulang kali Saya katakan Ini kasus politik Bukan kasus hukum Kalau ada Misalkan Orang menganggap Ini harusnya pakai Kasus hukum aja Digugat ke pengadilan Sekarang saya mau tanya Pada kasus Golkar Misalkan Memangnya Kasus Golkar itu Selesai dengan pengadilan Tidak Meskipun Gugatan PMH Dan gugatan TUNnya Dimenangkan oleh Abu Rizal Bakri Tapi pada faktanya Penyelesaiannya bukan Penyelesaian hukum Penyelesaian politik juga Terjadi kongres Konsolidasi Yang akhirnya menunjuk Setanupanto Dan bagi kepenguasa Bagi istana Tidak penting Siapa yang berkuasa Yang penting Golkar tiara Golkar yang tadinya Beroposisi Menjadi Berkoalisi Dan pada saat itu Memang Golkar Tak terbiasa Banyak Kadar itu tereak Kalau beroposisi Tidak biasa Lapar Karena biasa Di lingkungan kekuasaan Kalau Golkar itu Makanya banyak yang narik-narik Untuk berkoalisi Bukan seperti PDIP Kalau PDIP Saya aku Kalau sekali dia Beroposisi Proposisi tulen Tapi sebegitu berkuasa Karena tak terbiasa Di kekuasaan Mainnya kasar Di PDIP Semua Dikuasai Dikendalikan Nah kalau kita Bicara Rujukan hukum Ini Saya berulang kali Menulis Saya sependapat Dengan apa yang disampaikan Ahai Ini Kongres yang Tidak sah Ilegal dan Inkonstitusional Dari prosesnya Kongres itu kan di Secara umumnya Di seluruh partai politik Dan di partai demokrat Ini sudah diadopsi Ketentuan pasal 83 Jadi inisiatif terjadinya Kongres luar biasa Itu hanya dua Pertama Top down Melalui majelis tinggi Yang punya inisiasi Yang kedua Button up Dari DPD Dua per tiga Dari suara DPD Mengendaki Diadakannya Kongres luar biasa Dan KLB Odong-odong Yang dibawa Atau KLB Abal-abal KSP Muldoko Ini tidak memenuhi Kedua syarat ini Baik secara top down Tidak ada keputusan majelis tinggi Yang memerintahkan Atau memutuskan Adanya Kongres Luar biasa Dan tidak ada pula Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah Dua per tiga Dari suara Yang bisa menjadi Dasar legitimasi Penyelenggaraan Atau penyelenggaraan Kongres luar biasa Bahkan tadi Bang Andi Malarangke Katakan Jangankan dua per tiga Satu DPD saja Tidak ada Ini jelas Kasar Tapi saya ingatkan lagi Ini bukan masalah jelas Kasar atau tidak Tapi kekuasaan Bisa Melegitimasi itu semua Jadi saya katakan Kepada Partai Demokrat Jangan terlalu percaya Pernyataan Kemenkopol Hukam Hari ini memang Yang diakui adalah AIE Karena memang Belum dikeluarkan Keputusan untuk Kongres ALB Tapi begitu Dikeluarkan SK Untuk Muldoko Ya mereka akan Merubah sesuai dengan Perkembangan dinamika Hari ini yang saya akui KSP Muldoko Kalau sudah begitu Bagaimana Tugat bisa Tapi tadi Besiking atau Keputusan Tentang Usaha Negara Yang dikeluarkan Oleh produk Kemenkopol Itu langsung Berlaku Itu yang diakui oleh KPU Untuk mendaptar Untuk ikut pemilu Lah kalau partai Gak bisa ikut pemilu Itu gak bisa berkuasa Lalu mau apa Nanti gampang saja Orang-orang yang ada Di struktur KLB Struktur Partai Demokrat AIE itu Ya berdol deso Lari ke KSP Muldoko Satu cari aman Karena Kita tahu Semua Orang di politik Punya Punya AIEP Dan kita tahu AIEP itu bisa dimainkan Kalau tidak Ikut mendukung Bisa juga dibuka Celah-celah itu Dan kita tahu Banyak kasus Dibegitukan Termasuk PAN Merapatnya PAN Dan Terbelahnya PAN Antara versi Yang sekarang ini Dengan Pak Amin Rais Pecah Itu kan juga Ada Dugaan Terlibatan Kekuasaan Yang kemudian Menekan Satu kasus hukum Tertentu Sehingga Mau gak mau Tidak ada pilihan Satu Untuk melindungi Kekuasaan Yang kedua Untuk Menjaga Eksistensi partai Merapatlah Nah ini yang Bisa terjadi Kepada Partai Demokrat Tapi yang menjadi menarik Memang Kita harus koreksi juga Ini Partai Demokrat Ini kan partai yang pragmatis juga Dulu Sejak awal kan AIE kan Berkali-kali Datang ke Presiden Jokowi Ya gimmicknya sih SBI Kalau bisa Anaknya ini kan Jadi salah satu menteri Nah Pada dinamika ini Ketika pertarungan Meluas Saat kekuatan istana Tidak mungkin Untuk Misalkan Mereka Dalam kalkulasi Kekuasaan itu Kalau mau Apa namanya Memukul itu Kewalahan Karena basis Legitimasi Opini Pugitnya kurang Kita khawatirkan Akan merangkul Gitu loh Kemudian ditawarkan Merapat Seperti Kasus Gerindra Dapatlah Satu menteri AIE jadi menteri Sudah selesai Kita capek-capek Akhirnya Ternyata Selesai juga Dengan Secara adat Ini yang menyakiti rakyat Yang menyakiti hati umat Makanya saat ini Ketika terjadi Perharap pada Partai Demokrat Umat Kita Rakyat Pertama Ya memang harus Memberikan empati Karena bagaimanapun Terlepas siapapun Yang dizalimi Saya benar-benar Tidak setuju Kepada kezaliman Dan hari ini Saya deskripsikan Apa yang dialami oleh Partai Demokrat Adalah kezaliman Tetapi yang kedua Kita tidak bisa Melepaskan Dukung-dukung itu Tanpa nilai Tanpa norma Tanpa acuan Sebab apa Orang-orang partai politik Itu bisa saja Mudah untuk Menghianati rakyat Atas dalih Kepentingan politik Dengan menyatakan Pendapat yang lain Yang berkeseberangan Atau berkebalikan Dengan pilihan politik Sebelumnya Dan ini sudah kita Sering saksikan Misalkan Prabowo Yang dahulu ingin Timbul dan tenggelam Bersama rakyat Sekarang kan dia Timbul bersama istana Dan rakyat mendukungnya Tenggelam sendirian Kita masih ingat Dahulu Waktu zaman Pilpres itu Bagaimana dukungan Rakyat pada Prabowo Begitu merapat Selesai Dan itu juga Berpengaruh Nah Saya kira Pilihan kemuliaan itu Adalah saat Demokrat Benar-benar berkoalisi Secara utup Dengan rakyat Dan kemudian Dalam bahasa saya itu Mau berkuasa lah Tidak berkuasa sementara Ini kan dikit lagi juga Pilpres Nah Fokus kepada apa Mengembangkan elektabilitas partai Kenapa? Karena orang dizalimi Partai dizalimi itu Hukum asalnya Sudah otomatis Elektabilitasnya meningkat Jadi Kita itu tidak bisa Mendapatkan dua hal sekaligus Yang pertama Kekuasaan Yang kedua Elektabilitas Kalau mau dapat kekuasaan Elektabilitas partai tergerus Kalau mau meningkatkan Elektabilitas Kekuasaan harus dilawan Itu otomatis Kenapa? Karena kekuasaan yang ada hari ini Menzalimi rakyat Nah kekuasaan hari ini Sebenarnya dia Punya semua tool Tapi tidak mampu Menggunakan tool kekuasaan Tadi untuk meningkatkan Elektabilitas Sebenarnya kan sudah menjadi Rasa umum kan Penguasa Partai politik yang berkuasa Itu menjadikan Keberhasilan kekuasaan Itu sebagai Keberhasilan partai Sehingga Sehingga kinerja kerjenda Pemerintahan yang berhasil Itu diklaim sebagai Hasil dari kinerja Kader partai Itu terjadi pada Kasus Partai Demokrat Makanya di periode kedua PSB itu Melenggang kangko Mudah saja Untuk memenangkan Pilpres di periode kedua Nah Di era Jokowi ini Gagal Mengelola kekuasaan Untuk dijadikan Etalasi keberhasilan partai Akhirnya kekuasaan Digunakan untuk apa? Meredam Potensi kemunculan partai lain Untuk mengambil alih Elektabilitas dari Penguasa Jadi gak bisa Menaikan Elektabilitas Dia gak mau Elektabilitas partai lain Naik Gak mau yang lainnya Itu pambornya naik Makanya Dia tadi dengan cara-cara Kasar tadi gunakan Sekali lagi Apa yang dilakukan Atau yang terjadi Terhadap partai Demokrat hari ini Tidak sekedar Hostel take over Tapi sudah terjadi Destruktifikasi Partai politik Tujuannya memang Mengambil alih Tapi Di balik itu Sebenarnya mau merusak saja Merusak Dan kalau sudah rusak Nah memang Akhirnya ini ada Desain besar Menjadi Satu tapanan Sistem partai politik Tadi kalau kita bicara Tentang sistem partai politik Sistem partai politik Yang mungkin bisa jadi Bipolar saja Hanya dua partai saja Dan Ujungnya memang Ini Mengarah kepada Otoritarianisme Dan Kalau bicara tentang Otoriter Secara material Secara subhanesial Ini sudah terjadi Tapi Tentu Otoriter tadi Butuh legitimasi Secara formal Maka Maka akan dikembangkan Proses Apa namanya Partisiasi politik Yang bisa terkontrol Malah Dua Paling banyak Partai politik Dengan berbagai Alasan Nah Saya kira ini yang menjadi Penting untuk kita kritisi Dan saya Jadi tergelitik Apa yang disampaikan Bang Rizal Fadila tadi Ya memang Kita harus mengoreksi Bukan hanya Persoalan sistem Demokrasinya itu Bahkan Sotansi demokrasinya itu Sedih Saya kira Semua yang Mengkritik saat ini Yang Dalam tanda betik Di luar kekuasaan Tentu akan berbeda Pandangannya ketika Mereka berkuasa Kenapa Karena hukum itu Produk politik Dan sudah menjadi Rahasia umum Penguasa yang berkuasa itu Akan menjadikan hukum Sebagai tool Untuk mempertahankan Kekuasaannya Maka sudah umum Partai yang menang Partai yang berkuasa Akan menaikkan Parliamentary Tresel Termasuk Presidensial Tresel Jadi sebenarnya Yang berkuasa itu Ya partai politik Kenapa Walaupun ada kader terbaik Tadi disebutkan dari Muhammadiyah Dari yang udah Tapi kalau tidak Dikusung oleh partai politik Tidak akan menjadi Capet Tidak akan bisa dipilih Jadi etalase Kekuasaan itu Yang berkuasa Yang menjajakan orang-orang Untuk menjadi penguasa Partai politik Dan ini yang menjadi Masalah Apalagi tadi Kedaulatan tadi Tidak di tangan rakyat Tersengguhnya Tapi di tangan kapital Nah maksudnya Kita butuh visi Ketataan negara Yang benar-benar Menjadikan Nilai hukum itu Benar-benar Tidak bisa Dikangkangi Oleh Pemodal Oligarki Dan sebagainya Itulah yang berulang kali Saya sampaikan Itulah sistem Islam Kedaulatan di tangan syariah Kedaulatan di syariah Dengan asas Kedaulatan syariah Maka tidak ada lagi Yang bisa mengubah Kekuatan politik Apapun Tidak bisa merubah Yang halal menjadi haram Yang haram menjadi halal Merusak partai lain itu Di dalam Islam itu Jelas haram Tidak ada kekuatan politik Yang bisa melegalisasi Proses itu Tapi dalam sistem demokrasi Bisa Karena hukum adalah Produk politik Tergantung penguasa Yang berkuasa Tentu yang berkuasa Saat ini adalah Mereka yang menjalimi Dan untuk Melegitimasi Kezalimannya Mereka akan melegitimasi Dengan mengeluarkan Produk hukum Yang produk hukum tadi Dijadikan sandaran Pembenar Tindakan-tindakan Yang zalim tadi Nah ini yang penting Untuk dipahami oleh umat Bahwa Apa yang Kita saksikan hari ini Tidak ansih yang terindra Tapi ada banyak hal Dan Saya meyakini Suasana kebatinan Partai Demokrat Hari ini benar-benar Ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap sekali Jadi yang disampaikan oleh Bang Andi itu Penyampaian sifatnya Etalase Partai Politik Yang harus demikian Normatif Yang disampaikan Karena acuanya juga Normatif Tapi secara politik Ngeri-ngeri sedap Cuma umat Rakyat ini Kita juga lebih Ngeri-ngeri sedap Gimana Ngeri-ngeri sedapnya kita Nah Tiwas kita memberi dukungan Pada Demokrat Akhirnya Penguasa dan Partai Demokrat Tidak lagi menggunakan Kebijakan memukul Merangkul Berkompromi Berkoalisi Hayat dapat Satu menteri Kemudian selesailah Hiru pikup ini KSP Muldaka Dikorbankan Karena sekali lagi KSP Muldaka itu Bukan jenderal strategi Bukan jenderal lapangan Dia jenderal Untuk melaksanakan tugas Dia tidak punya desain Sekali lagi Kalau banyak Ini hebatnya Muldaka Enggak Enggak hebat Dia hanya melaksanakan Seja desain Terbukti Berapa hari secara kalabim Muldaka tidak keluar Dari ruang publik Tidak berani berkomentar Karena dia ketakutan Dengan Apa yang harus dia jawab Kalau banyak kritik pada publik Pertanyaan warga tahun Kepada dirinya Terakhir dia hanya Update Instagram Atau apa Itu pun terkait Aktivitas olahraga Bukan terkait politik Jadi Saya kira Ini yang harus kita pahami Dan yang lebih penting Saya sebenarnya Ingin mengajak umat ini Untuk Kembali ke Sistem nilai Yang tidak bisa di Kotak-kotik oleh Para petualang kekuasaan Sistem nilai Yang benar-benar Akan memberikan Kemasalahan kita Sistem nilai Yang benar-benar Akan menjamin Politik kita itu Politik bermatabat Dan politik kita itu Benar-benar Berorientasi pada Kemasalahan rakyat Bukan Berorientasi pada Kepentingan Kelopok dan Partai politik Atau gunung Demikian Selamat segihan Terima kasih telah-benar Terima kasih telah-benar